eh malah ketemu cowok ini dan akhirnya pacaran disuruh buka jilbab disuruh main tiktok joget joget pake baju seksi si suaminya sama laki istrinya woy minta duit gitu ya kan si istrinya maaf masih gak punya duit mas kemarin kasih cuma 50 ribu kejualan juga gak ada yang belih eh oke temen temen selamat datang lagi di litalito channel dan di video hari ini temen temen seperti biasa kita akan mereaksiin video video terbaru sakura dimana lagi kalau bukan di tiktok dan seperti biasa temen temen sebelum kita masuk ke dalam videonya alangkah lebih baik kalian subscribe dulu channel kedua aku yaitu tentang kuncing channel dimana aku banyak bermain game roblox temen temen ya oke kalau kayak gitu temen temen tanpa banyak basa basi mendingan kita langsung aja masuk ke dalam videonya let's go emang rada beda temen temen lagunya ya aku tau aku dulu itu kalau aku denger lagu lagu kayak gini itu itu tuh cewek-cewek yang nyanyiin temen temen ya karena emang cewek-cewek itu harus jual mahal men dan baru di 2022 ini cewek-cewek itu gak banyak yang kejualan mahal ya kan contohnya sampai keluar lagu seperti ini temen temen ya aduh malu gak sih malu men dan ini pasti di dalam hati abangnya mikir kayak wah gila kule banget gua bisa nolak cewek ya kan cewek pada ngejar-ngejar men hei pada cewek-cewek satu aja pesan gua temen temen ya jual mahal itu kadang penting men penting ya tapi terlepas dari konteksnya temen temen ya ini videonya keren temen temen ya mantap cuy oke apa ini guys lika liku perjalanan menuju hijrah oke dulu seperti itu sekarang seperti ini guys klasik laki jilbab sudah guys dipertemukan dengan seorang laki-laki rela berpakaian terbuka mengikuti tren anak zaman sekarang sudut kami selamat menikmati oke jadi ceritanya itu tuh dia itu sebelumnya seperti ini temen-temen ya terus itu di tengah jalan dia tuh mau berhijrah gitu temen-temen ya sudah sempet berhijrah eh malah ketemu cowok ini dan akhirnya pacaran disuruh buka jilbab disuruh main tiktok joget joget pake baju seksi eh tapi ujung-ujungnya guys dihianati dong ya guys aduh makannya itu mbak ya itu karma namanya men anda menghianati aturan Tuhan Tuhannya aja dihianati aturannya ya apalagi semanusia gitu wah lebih parah men ini mah karma temen-temen ya jangan diikuti men tapi tetep ya masih ada jalan untuk bertobat temen-temen ya jangan putus asa ya oke di sekolah temen-temen fake situation fake everything fake 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 semua lah pokoknya eh 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 ryuji kaya tuh kemarin sudah taige kenapa sekarang ikut-ikutan ryuji guys tolong lah ya kan tolong itu jagoan aku temen-temen jangan dibikin melok juga men nanti aku sama siapa temen-temen ya ryuji please ryuji sadar sadar ryuji sadar me hehehe hehehe namun tidur main HP lagi mandi main HP berat dulu main HP lagi masak HP dulu waduh atau dimarahin nemak anjire makan HP dulu jajan HP dulu bos di sekolah pasti main HP mulai sekarang HP Masita mulai sekarang HP Masita tapi aku ketawa dan sekaligus malu juga men kenapa ini kok mirip-mirip kita ya kan pokoknya kemana-mana sekarang itu harus bersama HP bahkan HP itu lebih dekat daripada orang tua gak sih iya kan temen-temen tapi gak boleh gitu men gak boleh ya kan kalau kita selalu banyak main HP selain mata kita juga kurang sehat tapi lingkungan kita juga jadi kurang sehat ya temen-temen ya kita jarang ngobrol sama orang-orang sekitar kita asik sibuk sendiri itu gak bagus sebenernya temen-temen ya jadi kurang-kurangin lah main HP wahai bocil-bocil ya kan jaman sekarang yang suka main FF yang suka main game-game itu jangan-jangan banyakin mainan ya tolong nonton Lita-Lito aja mantap hei akhirnya pasang wifi juga kira-kira gue kasih password apaan ya biar orang-orang gak bisa nyambungin wifi punya aku tau passwordnya rahasia iya passwordnya rahasia temen-temen ya bilang aku pernah tuh minta password wifi terus dibilangin passwordnya apa mbak rahasia mbak apa mbak rahasia mbak sampe-sampe kayak hampir marah temen-temen tapi ternyata temen gue bilang itu rahasia rahasia memang passwordnya aduh kamu tuh gimana sih gak pernah kesini ya enggak pernah kesitu terbetulnya kali ya udah dibikin emosi sama mbaknya ya meselin passwordnya adalah ada deh kepolu pasti gak akan ada yang bisa nyambungin bener bener pasti dia juga gak akan tau ada deh kepolu apa passwordnya kasih tau ada deh kepolu nengengeng padahal udah gue kasih tau passwordnya kalau yang aku rahasia kalau yang ini lebih parah ya ada deh kepolu ya kan aduh ini lagi temen-temen ya 3D Sakura ya parah iyyy balik Nenek kenapa nih otak marah-marah padahal cuma duit aja banyak halusan suruh inilah suruh itulah mau minta duit guys sama neneknya gak dikasih marah-marah ya yuk siapa yang kalian juga seperti ini guys Minta uang ke Mio Minta uang ke Mio Nah itu anak Aduh, kayak banget makanannya Coba aja tadi aku minta Woy Ada bunga Ih, apa sih kakak Minta uang ke Mio aja Sini minta duit Aku pengen jajan, buat top up Buat top up lagi gak penting banget Ihh, kakak Duit mulu Bukannya bantuin Mio Daga, yang gak punya duit 100 rupiah Ihh, kakak Lagangan Mio Belum ada salah betul pun Daripada kayak adik kakak Ini lebih kayak suami istri Yang lagi kesusahan ekonomi Betulan temen-temen Si suaminya sama laki istrinya Woy, minta duit Gitu ya kan Sistrinya Maaf, masih gak punya duit Mas, kemarin kasih cuma 50 ribu Kejualan juga gak ada yang beli Persis kayak drama drama di Indosiar Temen-temen ya Oke, apa ini guys Ini pasti Sakura China nih guys Outfitnya ya kan Peren banget men Kampret Sebenernya aku tuh pengen temen-temen ya Main Sakura School versi Cina ya Sebenernya aku juga udah berusaha untuk download Sakura School versi Cina Di HP dan juga di komputer Temen-temen ya Tapi Aku tetep masih takut guys Takut gitu ya kan Dan takutnya Karena pas kita download itu ada tulisan kayak Yakin untuk menurut ini Aplikasi ini mungkin saja bisa Mertes informasi pribadi Anda Aku takut gak habis Aku takut disitunya ya Aku takut tiba-tiba informasi aku nanti itu keblok atau kehack Kan banyak tuh YouTube-YouTube yang tiba-tiba kehack Jadi aku sampai sekarang kayak Download gak ya? Download kayak ya? Download gak ya? Masih mikir seribu kali guys ya Asik cowok Capet guys Aduh-duh-duh Mbak Lidahnya mbak tolong Anda mbak Aurat Ketauan guys Malu banget dah mbak Bikin malu sumpah Apa ini? Ketika negara Islam menjadi tuan rumah piala dunia Agak lain liatnya pake baju koko Kenapa guys? Oh, oh, ada kali Eh, hehehe Kok bisa? Gokil bro, gokil Iya, gila abangnya salut aku guys ya Ini cewek belum tentu bisa men Cewek yang mungkin dari lahir udah pake rock Masih kalah sama abang ini Man, dia akan Bisa loncat loh Aduh Keren-keren bang Gokil memang ya Oke temen-temen Selesai sudah video reaksi kita hari ini Dan seperti biasa temen-temen Semoga kalian suka dengan videonya Dan kalau kalian suka Jangan lupa kasih like Comment dan juga subscribe Nantikan video-video gue selanjutnya See you next time And bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax